Pak Suryadi, KCIC ini meminta perpanjangan konsensi menjadi 80 tahun dari sebelumnya 50 tahun karena ada sejumlah situasi di lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Tanggapan Anda dari DPR ini seperti apa dan apa saja Pak yang harusnya dipertimbangkan? Baik, terima kasih. Jadi memang KCIC ini sebetulnya kelahirannya yang sudah bermasalah dari awal. Ya makanya saya tidak setuju kalau di istilahkan ini menemukan sejumlah masalah karena perencanaannya yang tidak tuntas ya mulai dari proposal yang dibuat oleh Cina itu kan copy paste tanpa melihat kondisi real di Indonesia. Jadi banyak sekali yang berbeda dari perencanaan mulai dari biaya dan waktu. Sehingga kita menyayangkan kenapa program strategis seperti ini itu tidak direncanakan dengan baik. Sehingga waktunya ngolor, kemudian juga biayanya membengkak. Biasanya pembengkakan itu kan tidak banyak kalau memang ada kesalahan dalam perencanaan. Tetapi ini sangat besar sekali, lebih dari 20 triliun. Ini kan bukan di luar angka keamanan dalam perencanaan. Sehingga kami menganggap proyek ini perlu dievaluasi ulang sehingga harus ada opsi-opsi yang agar tidak terjadi seperti buah simalakama. Dilanjutkan kita rugi, mau diberhentikan ya juga rugi. Jadi memang agak susah masalahnya begitu. Ini bukan masalah menemui kendala tapi perencanaannya yang tidak matang karena hanya copy paste dari proposal yang ada di Cina. Padahal Jepang dulu menawarkan proposal yang lebih baik. Walaupun mungkin dari awal biayanya kelihatan lebih mahal tetapi itu lebih presisi dalam perencanaan. Sementara yang proposal Cina yang tadinya 5,5 miliar kemudian berubah lebih dari 7. Jadi kenaikannya ini hampir dari 1,4 sampai dengan 1,9 miliar. Ini kan besar sekali melesetnya gitu. Jadi bagaimana nih Pak kalau pemerintah saja maju kena, mundur kena, ini tanggapan dari DPR seperti apa? Ya memang tentu dalam konteks kereta cepat ini mau tidak mau kita harus mengambil langkah-langkah dengan risiko terkecil. Tapi pelajaran pentingnya adalah jangan sampai hal serupa terjadi di proyek-proyek lain yang strategis begitu, yang merugikan keuangan negara. Dan masalahnya ini bukan cuma kerugian dari sisi keuangan dan waktu ya. Misalnya teknologi yang digunakan. Dalam sistem komunikasinya itu masih menggunakan GSM Railway yang menurut International Telecommunication Union itu akan usang 2030 begitu kan. Harusnya menggunakan teknologi LTE seperti yang digunakan di Jepang gitu ya. Jadi ini begini kira-kira. Proposal kereta cepat ini itu kan dibuat di Cina. Nah kondisi di Indonesia itu berbeda. Nah itu yang tidak disesuaikan. Ya misalnya ternyata baru diketahui di tunnel 2 kondisi geologinya kok tidak seperti yang kami harapkan. Nah ini kan terlalu konyol gitu. Kan harusnya ada survei dulu geologinya seperti apa. Sebelum melakukan pengoboran di tunnel itu harus tahu dulu. Termasuk juga sutet. Sepertinya mereka tidak pernah survei dulu. Ada pemindahan sekian sutet saluran udara tegangan tinggi yang setelah dikerjakan baru tahu kok di situ ada sutet. Nah ini kan ya terus terang saya juga sebagai keluarga besar dari engineer gitu teknik sipil ya tersenyum sendiri kok bisa yang seperti ini tidak diketahui. Nah ini hal-hal yang teknis apalagi yang bersifat strategis misalnya yang tadinya tidak menggunakan APBN kenyataannya juga membebani APBN dalam jangka panjang begitu. Oke tadi Anda katakan 2030 kemungkinan ini masa teknologinya akan berakhir. Lantas kalau harus diupgrade lagi artinya ini Indonesia harus mengeluarkan dana lagi dong Pak? Ya itulah yang kita sangat sayangkan begitu ya. Tapi bagaimanapun menurut saya memang harus diambil kerugian terkecil. Bahwa kita rugi dalam proyek ini jelas ruginya. Tapi kita ambil kerugian terkecil. Sehingga harus ada resiko yang jangan hanya pemerintah Indonesia pihak Indonesia yang menanggung kerugian ini. Konsorsium dari Cina juga harus bertanggung jawab gitu. Karena dulu proposalnya dari mereka. Jangan sampai bebannya hanya kepada kita. Karena kesalahannya oke kita ada andil dalam kesalahan perencanaan tapi mereka juga harus menanggung beban kerugian ini gitu. Jangan pemerintah seolah-olah tidak berdaya di hadapan investor Cina. Oke Pak Suriadi yang menariknya juga adalah pemerintah Indonesia dan pemerintah China ini kan juga belum memastikan ataupun menyepakati berapa besar pembekakan biaya atau cost overrun. Karena ada perbedaan dari pertimbangan atau perhitungan antara Indonesia dan juga China. Sebetulnya apa sih yang harus menjadi pertimbangan dengan hal ini lalu bergening seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya tentu dalam konteks ini karena kita bicara tentang teknis ya. Harusnya kan para ahli juga sudah menghitung. Nah ikutilah saran-saran para ahli kemudian para pakar dan berdasarkan kajian itu lalu diambil kebijakan. Tidak seperti sekarang. Misalnya dari konsorsium ini kan ada kekurangan 1,4 sampai 1,9 miliar. Ya itu kan di atas 20 triliun. Tapi BPKP menghitung ini kekurangannya sekitar 16. Nah saya dengar juga kemampuan pemerintah itu hanya sekitar 7. Jadi 4 nanti melalui PT KAI dan 3-nya juga melalui konsorsium. Bahkan ada juga konsorsium yang bukan bidangnya. Di sini kan ada PTPN 8 ya ikut dalam konsorsium pembangunan kereta cepat ini. Jadi ini banyak kelinden permasalahan yang kalau kita urai ya harusnya kita perlu waktu. Kemudian kita coba urai satu-satu supaya kerugiannya tidak makin membesar.